Intro Halo 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 saya Tari Hari ini kita mau unboxing kipasket Draco Malfoy Dari film Harry Potter Tau kan si Draco Malfoy yang anaknya Songong itu, tapi penakut Tapi dia ganteng Ayo Mi Unboxing Ini dia Harry Potter Kiposket Harry Potter Draco Malfoy Ini Kiposketnya tuh dari Banpresto Ini Kiposket Aku baru tau sih Ada yang kayak kiposket gini Biasanya sih aku tau action figure gitu Ternyata action figure ada yang model kiposket gini Kayak model Barbie-Barbie gitu gak sih Sehingga aku Ini rambut Draco Malfoy yang di Harry Potter 1 sama 2 Chamber of Secrets Chamber Chamber of Secrets Sama The Sorcerer of Stone Harry Potter and The Sorcerer of Stone Sorcerer of Stone Sorcerer of Stone Nah Dia tuh Kalo di Harry Potter Asramanya Slytherin Nih Peda sih aku Baju aku Slytherin Ini kalian bisa beli di Tokopedia Tokopedia Nah Slytherin itu Adalah kumpulan Anak-anak Yang berdarah murni Kalo Istilah di Harry Potternya tuh Pure Light Ini kayak air You read Yeah boy Terus ini juga Nah ini dari Ini ada Chap Warner Brosnya juga Ada logo Warner Bros Chap what? Ini ada logo Warner Brosnya juga Terus Ini juga ada logo Bandai Dan tentu saja ini S-N-I Biar bisa Masuk Indonesia Imi unboxing Tering Kalau kalian Yang paling kalian suka Dari Dari Harry Potter 1 Sampai 7 Itu Harry Potter mana? Kalo aku suka Harry Potter 1 2 3 4 5 6 7 Terus kalo bagi kalian Pecinta Harry Potter Pasti pernah nonton Film Yang Fantastic Beasts Itu Keren banget Sumpah Oh iya itu menceritakan Awal-awal Dumbledore berkibar Di dunia persihir Terus Nah disitu juga Apa sih? Nah disitu Sampai-sampai Disitu juga Eh Nicholas Flamel 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 Nicholas Flamel juga masih hidup Disitu Dia mau itu Meluarin api biru Terus disitu juga Masih ada Leluhur-leluhur Lestrade Soalnya disitu kan Masih Diceritakan Masih awal-awal Mula Jadi Semua yang ada Di Harry Potter itu Disitu masih pada hidup Semua Terus ada News yang Sangat menyukai Hewan-hewan berbakala Hewan-hewan unik Di dalam Harry Potter Itu pokoknya Kalian harus nonton Bagi para Pecinta-pecinta Harry Potter Gara-gara Newt itu Makanya ada pelajaran Untuk mengenal Hewan-hewan yang ada Di Hogwarts Salah satunya Buckbeet Siapa yang gak kenal Buckbeet Harry Potter Tiga Yeah Ini dia Kosong ya Kosong ya Saya disini Sebelumnya Tidak saling kenal Ini kosong ya Nah ini ada Empat Ini ada tangan Ini ada Itu dulu Ini ada Badannya Ini ada Buka kepala Mari kita Buka Awas Uh Tayang Tayang Dibuka Kepalanya Ya Kita ada Gunting Ayo kita Gunting Ini kita harus Menggenting Semuanya Nah kita Ada empat Ini yang mau Lihat Kita menggirin dulu ya Kawan-kawan Selain Ini Kepalanya Kepalanya Ini Dia itu Bagus banget Rambutnya Tapi ini kaku ya Gak bisa Gak bisa dimain-main Nah ini Badannya Wih ada Shellnya Ini sedetail Ini sedetail Itu dia Kan banget Shellnya Terus ini Ada jubah 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 Sekolahnya Jubah Asrama Slytherin Ini ada logo Slytherin Terus ini Shellnya Slytherin Kalau shellnya Slytherin Itu dia Warna hijau Putih Jadi di Harry Potter Itu ada Empat Asrama Gryffindor Ravenclaw Hufflepuff Sama Slytherin Nah Slytherin Itu dia Shellnya Warna hijau Putih Kalau Ravenclaw Itu dia Warnanya Biru Putih Kalau Gryffindor Asramanya Harry Potter John Amat Hermione Itu dia Warna Merah Orange Nah kalau Hufflepuff Itu dia Warnanya Punih Hitam Nah kalau Slytherin Itu pendirinya Salazar Slytherin Dia emang Terkenal dengan Orang-orang Hebat sih Sebenarnya Di Slytherin Salah satunya Profesor Snap Cuman Karena Dia identik Dengan Kan jahat-jahat Nah salah satunya Itu si Profesor Snap Nah dia itu Sebenarnya kan jahat Karena sering Di isengin Sama Bapaknya Harry Potter Cuma James Potter Tapi karena Dia sangat Mencintai Willing The power Of Jadinya Dia Berubah Ke arah Yang lebih Baik Salah satunya Juga Karena Dumbledore Sangat Mempercayai Si Profesor Snap Kalau yang Nonton The Half Blood Prince Kalian Pasti tahu Alasan Kenapa Si Profesor Snap Itu Sangat Membenci Harry Potter Karena Disitu Dijelasin Kalau Si James Potter Itu Suka Ngesengin Si Profesor Snap Nah disitu Juga Kalian tahu Alasan Kenapa Si Profesor Snap Walaupun Dia benci Banget Sama Harry Potter Tapi Dia akan Tetap Selalu Menolong Harry Potter Karena Matanya Harry Potter Adalah Matanya Ibunya Nah kita Lanjut Terus Disini Ada Dudukan Nap Itu Kayak Dr. Strange Disini Ada Motifnya Juga Jadi Dia Tidak Polos Itu Ada Motif Bukan Motif Ini Kayak Ukiran Bunga Nah Tersedari Ada Tangan Tangan Bunch Siapa Yang Masih Ingat Kalimat Yang Yang Paling Terniang Waktu Harry Potter Satu Itu Adalah Wingardium Leviosa It's Leviosa Not Leviosa Kalian Pasti Ingat Kalau Yang Sangat Menyukai Harry Potter Kalian Pasti Ingat Ini Sama Kan Tongkat Nya Hahahaha Ini Kali Ini Belinya Waktu Itu Di Gacha Ini Dapatnya Di Gacha Kebetulan Ada Seris Yang Tongkat Tongkat Harry Potter Nah Kebetulan Sekali Dapat Yang Tongkat Draco Malphor Menjudul Kayaknya Saya Sama Tom Felton Gak Sama Draco Malphor Suka Kalau Kata Orang Buton Halus Yang Ayumi Rakit 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 Berunang Berunang Ketepinya Sakit Sakit Kita Sudah Belajar Dari Kesalahan Terdahulu Ketika Rakit Dora Ini Dia Ada Tinggal Pas Pas Gitu Kayak Terus Kepalanya Agak Agak Strong Ganteng Banget Anak Aku Anak Aku Anak Aku Cuma Dicampol Cantol Cakek Banget Ya Sih Lu Tadah Ini dia Dan jadinya Kayak Gini Bagus Terus Selain Draco Malfoy Aku Sudah Punya Harry Potter Ini Dia Cuman Ini Yang Seri Keduanya Bukan Yang Ini Kan Dia Ada Juga Kalau Ini Yang Ada Happy Happy Isyak Banget Sio Mereka Sebenarnya Adalah Best Friend Forever Ini Harry Ini Draco Malfoy Sama Sih Kalau Harry Juga Gitu Kan Makanya Kayak Barbie Matanya Gede Terus Matanya Itu Identic Barbie Banget Karena Gravy Jadi Shire Itu Yang Orang Orang Ini Sama 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 Juga Terus Ini Juga Nih Sepatunya Itu Sepatunya Itu Pentavel Dibuatnya Jadi Ada Kayak Mules Pentavel Banget Ternyata Emang Mereka Buat Diposket Jubahnya Kalian Nonton Harry Potter Tujuh Waktu Harry Potter Ngariin Diri Yang Mereka Ada Jadi Ada Tujuh Harry Potter Tujuh Jadi Ada Tujuh Harry Potter Disitu Kan Hedwig Berkorban Untuk Harry Potter Adalah Kan Satu Disitu Yang Kena Avada Kedavra Harry Potter Tapi Yang Kena Si Hedwig Morbankan Dirinya Avada Kedavra Siapa Yang Tahu Yang Hafal Horcrux Horcrux Harry Potter Ada Tujuh Horcrux Yang Harus Mereka Hancurin Biar Bisa Bunuh Si Voldemort Karena Voldemort Itu Membagi Jiwanya Kedalam Enam Horcrux Nah Tujuh Yang Tujuh Itu Dia Tidak Tahu Ternyata Waktu Dia Mau Bunuh Harry Potter Itu Malah Jiwanya Kebagi Karena Kekuatan Sekali Lagi The power Of Mamanya Harry Potter Sehingga Jiwanya Setengah Itu Berada Di Dalam Dirinya Harry Potter Itulah Kenapa Harry Potter Dan Voldemort Sangat Terkoneksi Dengan Baik Pertama Itu Buku Harian Tom Marfol Riddle Atau Yang Sering Disebut Lord Voldemort You Know Who Yang Kedua Itu Ada Leontine Salazar Slytherin Yang Ketiga Ada Cincin Yang Dipakai Sama Dumbledore Yang Waktu Di Harry Potter 6 Si Snap Disuruh Bunuh Dumbledore Biar Dia Tidak Tersiksa Dengan Racun Yang Disebarkan Oleh Cicin Nah Yang Keempat Itu Ada Mahkota Raven Cloud Yang Kelima Piala Hufflepuff Karena Nagini Nah Nagini Ini Dulunya Itu Dia Sebenarnya Manusia Itu Diceritain Di Fantastic Beast Crime Of Grindelwald Disitu Diceritakan Awal Mulai Nagini Nagini Itu Sebenarnya Dari Fush Nah Terus Dibebaskan Sama Satu Orang Aku Lupa Namanya Siapa Nah Terus Tapi Si Grindelwald Itu Mau Rekrut Sina Gini Karena Dia Berpotensi Untuk Memperkuat Si Grindelwald Tapi Sina Gini Itu Kalau Sering Berubah Ke Wujud Ularnya Dia Nanti Nggak Bakalan Bisa Berubah Ke Wujud Manusia Jadi Dia Jadi Ular Selama Lama Yang Ketujuh Itu Adalah Jiwanya Harry Potter Itu Sendiri Sebenarnya Ketujuh Itu Dia Nggak Sengaja Membuat Horcrux Karena Waktu Mau Bunuh Harry Potter Gara Gara Kekuatan Cintanya Mamanya The Power Of Love Makanya Jiwanya Malah Kebagi Makanya Ada Tanda Lahirnya Harry Potter Itulah Kilas Balik Dari Harry Potter Nah Untuk Kiposket Ini Kalian Bisa Dapatkan Di Tokopedia Ada Sama Di Toko Toko Yang Menyediakan Action Action Fitur Nah Harganya Itu Sekitar Rp200 Sampai Rp300 Kalau Ada Promo Mungkin Bisa Lebih murah Lagi Untuk Detailnya Ini Keren Banget Detailnya Mulai Dari Jubah Shout Terus Tongkat Tongkat Sihir Statunya Bajunya Terus Motif Ini Fes Tidak Polos Polos Ada Motif Rajitan Rajitannya Ini Keren Banget Sih Sebelum Kita Menutup Itu Semua Nah Ini Juga Bagi Yang Menyukai Harry Potter Ini Juga Ada Permen Pes Pes Ini Kalian Bisa Dapatkan Di Supermarket Supermarket Ada Di Dual Di Supermarket Nih Dia Bisa Dik Daring 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 Ini Juga Ini Sih Dia Tidak Terlalu Mirip Sih Sama Harry Potter Cuma Ada Kasamatanya Sama Ada Ini Kan Sudah Mengidentikan Dengan Harry Potter Terus Ada Sial Terus Permen Itu Kayak Senjata Itu Tengah Senjata Koka Ini Kamu Masuk Ini Keren Tengah Buka 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 Bismillah Buka Bismillah Bismillah Buka 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 Jangan Lupa Mencuci Tangan Menggunakan Enam Langkah Biar Hidup Kita Selalu Bersih Dan Terhindar COVID-19 Ini Aku Sudah Suci Tangan Grogi Kamu Grogi Aku Grogi Nah Tinggal Dimakan Ini Di Kepalanya Ada Dorong-dorongan Jadi Pas Gini Nanti Dia Langsung Terdorong Komen Sampai Disini Dulu Unboxing Kita Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Jangan lupa Comment Apa-apa lagi Yang harus Kita Unboxing Di Video-video Berikutnya Dada Banda Expecto Patronum Entrada Let's Serserersererserro Sersererserro Serser Sersererserro